musik apetahus longbino kurang uang ya kurang uang apet ambles so abdu somat 49 tahun setelah dinyatakan hilang tiga hari yang hanyut di sungai saat banjir bandang ditemukan terapung di jembatan kanan desa glodok kecamatan palang sekitar pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat jasad pria asal disapu jangan palang itu pertama kali dilihat oleh warga glodok hendak berangkat ke pasar hasil visum tim medis puskesmas palang bersama polsek dan keluarga tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh jenazah kalaksa BPPD Tuban, Yudir Wanto, Kepolsek Palang, TNI, dan Jamat Palang dan Sekcam tiba di rumah duka mereka menyerahkan bantuan kepada keluarga kurban dan menyaksikan proses pemandian jenazah mantan kabak umum Pemkap Tuban menambahkan bila diukur dari titik hanyutnya kurban dengan ditemukan kurang lebih 4 km setelah kita kemarin mencari dua hari belum ditemukan yang rencana dilanjutkan pagi hari ini ternyata tadi pagi sekitar pukul 05.25 ada warga atas nama Pak Bandi ketua RT1 RW1 desa glodok ini mau ke pasar mengantarkan istrinya melihat ada jenazah terapuk di bawah tempatan dan sekarang kemudian yang bersangkutannya mengguni perangkat desa Budangan, Bukades dari Polsek, Camatan, dan perangkat desa ini menuju ke lokasi untuk evakuasi kemudian ke rumah duka ke rumah duka di rumah duka kami bersama bu dokter dari bisnis Mas Mumpung Burbu Kencam dan Bukades tadi diadakan visum luar dari hasil visum ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan jenazah sudah membusu dan disepakati dari keluarga ini akan segera untuk memakamkan jenazah di makam umbo desa setempat lokasi jatuhnya dari lokasi TKM jaraknya 4 km Sebagai mana diketahui kronologi korban hanyut diafursuru di desa Cendoro Palang pada Rabu 20 Januari 2021 sekitar pukul setengah 4 sore sebelumnya korban bersama anaknya mentraktor sawah yang berlokasi di selatan sungai selesai dengan kerjaannya somat bermaksud pulang dengan menyeberang sungai karena posisi motor di utara sungai saat somat berada di tengah sungai tiba-tiba depit air sungai meningkat drastis seketika hanyut dan dilakukan pencarian oleh tim SAR BPPD, Pasarnas Surabaya, Relawan, Tagana, Warga, TNI, dan Polri selama 2 hari sejak tanggal 20 hingga 21 Januari 2021 tim pencarian dibagi 3 kelompok yaitu menyisir darat sepanjang tanggul sungai menyisir Afursuru dan menyisir laut mulai Asmarokondi sampai desa Karangagung Palang oleh Pasarnas menggunakan perahu karet Dari Tupan, Tim Liputan Blok Tupan TV mengaparkan Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih